Dua orang influencer otomotif kaget lihat harga Suzuki Jimny 5 pintu digoreng habis-habisan oleh seorang oknum sales di ajang pameran otomotif. Jelas bikin tercengang harga Suzuki Jimny yang semestinya di angka 478 jutaan naik hingga 530 juta. Yang bener aja rugi dong. Halo Sobat CNBC Indonesia, saya Shania Lattas dan hari ini saya akan mengajak Anda secara langsung mengecek secara diam-diam benar gak sih harga Jimny digoreng seperti itu? Apakah cuma terjadi di pameran saja dan tidak di dealer resmi? Mari ikuti saya mengecek langsung ke salah satu dealer di Jakarta. Ini jatuhnya tidak kena jangka 500an. 500an yang Jimny? Iya Jimny yang 5 pintu. Itu manual metik? Kalau untuk yang metiknya itu kita di angka 530. Metik 530? Iya. Itu inden? Inden. Cuma untuk indennya biasanya gak lama sih. Paling 1 sampai 20. Itu paling tinggi gak? Itu apa masih ada? Masih bisa? Masih bisa. Kita juga kemarin, maaf ya. Aku jelasin kemarin juga aku dapat baru indennya. Belum ada 1 bulan itu kita udah dapet unitnya sih. Oh, cepet ya? Tapi 530. Iya. Sob tadi belum tuh harganya 460. Ya itu yang ini, ya itu ada resmi untuk inden. Makanya kalau untuk inden itu benar-benar ikut nomor antrian. Ikut nomor antrian? Iya. Kalau sekarang sih di tempat saya itu baru antrian di 19. Oke. Itu. Cuma nanti paling kalau kita mau coba bantuin ini gak apa-apa. Cuma kalau memang nanti sudah dirasa kelamaan, kalau mau dibatalkan itu kita proses balik uang full. Oh, full maksudnya? Iya, full. Nanti kan kita ada namanya buat teman SPK surat pembina yang segera. Nanti tinggal dipegang bukti aslinya. Kalau memang mau pembatalan tinggal kita urus aja sih. Oke. 25 pintu tiga bulan? Ya, paling lama sekitar tiga bulan. 50 juta? Apa? 50 juta? 50 juta. Oke. Kalau kita punya itu kalau pengguna, kalau pengguna, kalau pengguna kita di asasi itu paling bingung 25. Tapi sama juga jangka waktunya? Paling lama? Ya, paling lama tiga bulan. Kalau yang manual? Ada yang biasanya manual. Kalau manual kita harga process. Oh, sesuai? Ya, sesuai dengan process. Ini juga tapi biasanya nggak lama ternyata. Ya, pasti. Karena kita ada data manual itu sebulan lalu. Oke. So, saya kira sesuai pricelist ya? Sesuai pricelist. Kalau untuk manual itu mau tiga pintu atau lima pintu itu, dia ikutin harga pricelist. Kenapa sih kalau yang metek bisa nggak sesuai pricelist? Karena kita terbanyakan pendek itu di metek. Rata-rata kami yang metek. Jadi karena inden harga naik? Ya, mungkin kalau untuk harga naik itu kan dia mau yang cepat biasanya kan. Kita ating pricelist itu kalau ada pembatalan, semua menyediakan haunt tapi dia nggak jadi. Jadi kita turunin ke inden yang lain. Oh. Jadi kita harus balikin untuk ke inden yang lain. Oke. Jadi di api price kalau bisa dibatalkan gitu ya? Sama inden gitu? Oh. Di sini konsumen saya ini, dia ada apa untuk inden yang lima pintu yang harga tiga apa? Di lima dua lima itu. Dia ikutin Pak. Begitu kita ada ready nih semuanya. Ada dapetnya nggak mau. Jadi kita biasa suka info atau konsumen. Pak ini mau nggak? Ya ini ada ready warna misalnya kine de kilo. Oh boleh tuh mas? Ya udah kita langsung ambil. Jadi kita nggak mau. Tentu bisa. Jadi tiap ada ready kita info. Ada ready kita info begitu. Jadi bisa ready ya? Ya. Jadi bisa ready. Jadi makanya kita biasanya dengan spare waktu itu sekitar paling lama tiga bulan. Bisa cepat. Karena ya itu dia. Kita ada ready kita info. Butuh ready kita info. Kalau mau ya udah bisa langsung jamu. Oke. Gitu. Oke. Itu jam banget dulu. 設imates pulang j Catholics ya. Boleh sil finns omen? Gimana? 510 itu paling di 20ts Papa. 20 percent itu paling seringщё. pantai jasa 40 lu sampe 50 juju. Iya. 50 juta. Paling nanti tambin cari itunya aja sih. Kalau misalnya gue mau support sih. Jadi baik kita bantu Inden itu, kalau cepat, ya itu paling, kalau mau kita nyodok-nyodok sih. Kemarin kekecilan saya warnanya dia nggak terlalu yang orang banyak ambil ya, itu kemarin nggak sama saya dari antri yang di Inden 15, kemarin kita nyodok bisa nyampe yang keempat, ya cuma itu interna aja sih, paling saya ke dalamnya aja. Nggak, tapi nggak perlu sih, saya aja sih ya, paling saya nulai, ya paling mungkin yang diulang rokok. Tapi kalau yang metrik kan beda sama harga prises nih Mas, itu ada komplain nggak? Tapi kan banyak banget kan yang udah, ini kan nge-retout nggak Mas? Kalau mau nulai, kita dari kemarin untuk ini nggak ada suku, nggak ada ya, itu komplain. Dari hasil investigasi saya ke beberapa dealer, mulai dari chatting hingga datang langsung, saya mendapati beberapa kejanggalan harga yang ditawarkan oleh pihak dealer Suzuki. Inilah beberapa bukti kejanggalannya. Yang pertama, berdasarkan bukti chat, Oknum Sales menyampaikan bahwa harga Jimny 5 pintu untuk tipe automatic adalah seharga 520 juta rupiah. Namun, kejanggalan yang sama juga saya dapati dari dealer yang berbeda. Oknum dealer menyebut harga 460 jutaan untuk Jimny 3 pintu hanya berlaku saat pameran. Selain melalui chatting, saya juga datang langsung ke lokasi dan menemukan kejanggalan yang sama. Bahwa saya diberitahu oleh Oknum Sales di lokasi, dia menyatakan bahwa harga Jimny telah di markup menjadi 530 jutaan dan masih bisa dinego menjadi 525 juta rupiah. Sebelumnya, Assistant Department Head for Wheel Sales, SIS menyatakan bahwa harga yang diperdebatkan sekarang ada kaitannya dengan supply dan demand. Harga resmi 470 jutaan untuk Jimny 5 pintu tipe tertinggi yang dilaunching oleh Suzuki, dikatakan hanya sebatas rekomendasi dan dealer boleh saja menaikkan harga tersebut. Demikian untuk Autobis On Location hari ini, saya Shania Atlas dan Juru Kamera Terry Diba pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.